. Selasa, 4 Juli 2023. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Sukabumi, melaksanakan rapat kerja bersama mitra, yakni disnaker trans dan tamu undangan lainnya. Rapat yang dilaksanakan di PLUTK UMKM ini, membahas mengenai hasil fasilitasi Provinsi Jawa Barat, atas Raperda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Pada kesempatan ini, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar menyampaikan, poin-poin penting dalam perda ini adalah guna meningkatkan kesempatan kerja dan solusi pekerjaan, bagi laki-laki di Kabupaten Sukabumi. Perda ini adalah namanya perda ketenaga kerjaan. Dan ini adalah perda baru, artinya selama Kabupaten ini berdiri, baru ada perda ketenaga kerjaan. padahal kita ini adalah mempunyai tenaga kerja yang kurang lebih berapa Pak Kabupaten sekarang? Tenaga kerja sedikit tadi? Rp. 166.000. Nah, makanya Alhamdulillah selama kurang lebih satu tahun ini, kita godok perda ini, dan kita melibatkan juga stakeholder-stakeholder tenaga kerja, yaitu para serikat pekerja dan juga pengusaha kita libatkan. Alhamdulillah pada hari ini, hari selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, perda ini bisa terselesaikan dengan membahas hasil fasilitasi gubernur dengan bagian hukum dan juga kagis tenaga kerja. Nah, poin penting yang kita soroti dalam perda ini adalah kesempatan kerja bagi laki-laki. Karena permasalahan di Kabupaten Sukabungi adalah tenaga kerja laki-laki yang sulit. Sulit gawe lah laki-laki. Nah, mengenai perda ini, kita berusaha membunyikan agar perusahaan-perusahaan itu tidak ada diskriminasi untuk laki-laki dan perempuan. Di dalam menerima tenaga kerja tidak boleh lagi ada menerima tenaga kerja laki-laki atau laki-laki. Tapi berdasarkan kompetisi, yaitu menerima tenaga kerja bagian apa? Jahit kek atau apa kek, QC kek, finishing kek, gitu ya. Apapun, nanti hasilnya bagaimana internal HRD-nya masing-masing. Artinya ini adalah upaya kita di pemerintahan yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Sukabungi agar kemudahan menyerap tenaga kerja laki-laki di Kabupaten Sukabungi. Kalau hal-hal yang lainnya, normal kit, yang lainnya-lainnya sudah dibuat di dalam perda ini. Intinya adalah bagaimana solusi untuk memudahkan tenaga kerja bagi laki-laki di Kabupaten Sukabungi yang sudah menjadi problem umum di Kabupaten Sukabungi. Nah, saya minta perusahaan-perusahaan juga mentaati perda ini ya agar tidak ada ketimpangan tenaga kerja laki-laki dan perempuan jalan sampai, perempuannya masuk kerja, istrinya masuk kerja, laki-lakinya nantar di motor, terus pulang lagi tanpa punya pekerjaan. Ya, mudah-mudahan perda ini bisa terlaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat yang sama, Kadis Disnaker Trans, Usman Zailani menyampaikan, harapannya perda ini dapat bermanfaat, khususnya bagi warga Sukabungi untuk bisa kerja di kampung sendiri atau kabupatennya. Saya berharap bahwa dengan penyakit ini adalah bermanfaat ya, khususnya bagi warga Kabupaten Sukabungi, sehingga warga Kabupaten Sukabungi bisa berkerja di kampung sendiri atau di Kabupaten Sukabungi. Tapi ini juga merupakan solusi bagi pihak perusahaan dan juga bagi pihak pekerja yang bingguin solusi. Sehingga Sukabungi yang diharapkan sukabungi kondusif selalu tercapai kalau Sukabungi kondusif masyarakat atau pekerja investasi di Sukabungi tetap akan berjalan. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari PLUTK UMKM Kabupaten Sukabungi. Reporter Jubir TV, Nuri, melaporkan. Terima kasih telah menonton!